Nah pemirsa kita tunjukkan situasi pada siang hari Ini kita dari arah barat atau dari arah pati ya Akan menuju ke rembang Situasi real di lapangan seperti ini sedulur Jalur sedikit melambat dikarenakan ada proyek pengecoran jalan Ini yang dari arah barat kita bisa menikmati jalan yang sudah jadi Sementara dari yang arah timur sebelah kanan masih pada jalan yang jelek Jadi sedikit melambat yang dari arah timur Kita waspada ya di kawasan batangan Situasinya seperti ini Yang menggunakan sepeda motor tetap jangan lupa pakai masker Karena sedikit beleduk dalamnya Kendaraan berat berjalan pelan-pelan Ini ada alat-alat berat di sebelah kiri jalan yang parkir Salah satu titik yang harus kita waspadai ya lor ya Kayang ini ki lho Melaku ini ngeremet Ya tetap berjalan tapi ya mau halon-halon Soalnya gak bisa dikesusoni karena memang jalannya yang jelek Nah ini sampai di titik ini ya Pada siang hari menjelang sore Biasanya sedikit padat Nah seperti ini contohnya Kendaraan berat yang masuk dari timur tidak bisa berjalan cepat Karena pada lajur yang sebelah kanan itu masih jelek Atau jalannya belum jadi Ini sampai kawasan desa Mangun Legi ya mas itu ya Desa Mangun Legi Dukuh Mangunan Asal usulnya kata-kata Mangun Legi Dukuh ya Mangun artinya membangun Legi Dukuh yang jauh yang menarang ini manis Menurut orang ini manis-manis itu ya mas Ini waspadai ini Ini ada yang kebanan rusak Karena beberapa cor disini juga Sudah pada retak semua Nah ini sedikit pisah dari kawasan Pantura, Rembang, Pati Setelur